Badan Anggaran DPR RI meminta kepada pemerintah agar APBN 2017 dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah disepakati, yaitu sebesar 5,1%. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara untuk mencapai target APBN 2017 tersebut. Anggota Badan Anggaran DPR RI Eka Sastra menyatakan, pemerintah perlu memacu produktivitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata, sehingga program-program yang dicanangkan pemerintah menjadi wajib untuk diperjuangkan, karena target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% merupakan tantangan agar dapat dicapai dengan sempurna. Selain menciptakan produktivitas yang tinggi yang mendorong kepertumbuhan, karena target kita 5,1% di tahun depan, kita juga ingin agar pertumbuhan ini tidak cuma dinikmati oleh orang kaya, tapi yang lebih penting adalah masyarakat miskin juga menikmati pertumbuhan tersebut dan terlibat dalam pertumbuhan, itu yang kita bahaskan di dalam RAP. Sementara itu, anggota Banggar, Said Abdullah, mengatakan, Banggar telah menyetujui pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, karena pembangunan infrastruktur merupakan akselerasi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional. Mereka menyetujui pembiayaan infrastruktur, semuanya memang pembayaran untuk infrastruktur. Kami sangat menunjukkan, karena ini memang bagian dari akselerasi prioritas pemerintah untuk membangunan infrastruktur. Cuma ketika pada elmen, lembaga meninggalkan aset negara untuk pembelian tanah, seperti untuk bendungan, jalan tol, dan sebagainya, menyelihat kesulitan pemerintah untuk pengadaan tanah, apa iya 21,6 itu bisa dihabaskan dalam satu tahun negara. Terima kasih telah menonton!